Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau kamu berakting seperti ini terus, kamu bisa mempertahankan akting ini terus, aku yakin karir kamu itu pasti akan segera melejit! Kamu tetap... Terima kasih telah menonton! Karin, kamu kenapa? Karin, kamu jangan bercanda dong! Karin! Hah? Eh, ikut! Hah? Kamu ini apa-apaan sih? Baru aku puji sedikit udah lebay kayak gini! Gak lucu tau gak? Apalagi kamu melakukan itu! Itu dibahas semua orang tau gak? Gimana kalau semua orang itu tau kalau kamu itu hamil beneran? Hah? Siapa yang lebay? Siapa yang acting? Orang-orang merasa mual beneran kok? Kepasih kasih susah sana! Karin, gimana? Gimana? Kamu harus nikahin aku! Aku gak mungkin nanggung ini semua sendirian! Karin, dengerin aku baik-baik ya! Kita gak mungkin bisa menikah, Karin! Kamu tau kan? Itu bisa merusak semuanya! Bisa merusak karir kita! Dan kamu juga tau, karir kita berdua itu sedang menanjak! Dan aku gak mau! Karir kita berdua reduh cuma gara-gara ini! Iya tapi kan... Sekarang aku mau nanya sama kamu! Kamu masih mau kan berkarir di dunia entertainment seperti ini? Nah kalau kamu masih mau, Sekarang juga kamu gugurin kandungannya! Nanti aku akan kasih kamu obat untuk gugurin kandungan kamu! Setelah itu kamu minum! Ngerti kamu? Eh! Eh! Ngapain kamu disini? Enggak ngapain-ngapain pak! Permisi pak! Eh! Tunggu dulu! Kamu! Jangan bilang kalau anak saya belum pulang ya! Anak ini! Ini kan kalau saya pusing aja! Terus kamu kenapa gak bilang sama saya dari tadi kalau anak saya belum pulang? Saya tidak bermaksud untuk menutupinya pak! Tapi mungkin karena pekerjaannya Mbak Karin sibuk! Oh! Tahu saya kamu suka sama anak saya ya? Hah? Enggak pak! Saya gak berani lancang untuk menyukai Mbak Karin! Sumpah pak! Terus kenapa kamu tutup-tutupin dan kamu belain dia? Kenapa? Lihat! Ulah kamu itu bisa bikin bahaya anak saya! Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, kamu harus tanggung jawab tau! Kenapa kamu masih disini? Cepat jemput dia di tempat syutingnya! Suruh dia pulang! Kalau gak mau, syarat dia! Berarti ya able terp líek! Jemput penutup! Zedik Per Kelvin Pembus! Jam berapa sekarang? Jam berapa? Pulang perolekeni Hari! Perempuan mana yang ada pulang jam segini? Berapa kamuAb前. Tentu saja – kan? Kenapa dia di pulang kerja? Kerja, kerja! Itu kan cuma alasan. Kamu tahu? Ini yang bikin papa ngga suka kamu jadi artis. Tahu ga? Hidup kamu jadi gak teratur, pulang pagi aja selalu. Bapak gak ngerti, apa sih yang kamu sukai dari dunia yang begini ini? Uang kan kamu dapat lebih dari Bapak. Siapa yang gak kenal Bapak sih? Broto Suceno yang punya perusahaan, banyak grup Broto Suceno yang punya perusahaan di dalam dan luar negeri. Kamu kenal kekurangan, Karin. Bapak, yang Karin butuhin itu bukan duit, tapi lebih kepada kepuasan diri sendiri. Dan Bapak gak bakalan ngerti itu. Memang Bapak gak ngerti. Yang Bapak ngerti adalah kamu selesain kuliah kamu. Dan kamu bantu Bapak kelola perusahaan Bapak. Ngerti? Kamu kenapa lagi? Gak apa? Udah, abislah Bapak mau ngomong apa. Pokoknya Karin gak akan meninggalkan diri-lain. Karin! Karin, Bapak belum bisa ngomong. Atuh anak. Tidak boleh ada siapapun yang bisa menghalangi aku untuk menjadi artis tenar dan hebat. Termasuk papa. Dan bayi ini. Terima kasih. Karin. Karin, Karin buka pintu, Karin. Karin, kenapa Karin? Kamu gak apa-apa kan, Karin? Karin gak apa-apa, Pak. Udah, kamu mau pergi aja. Karin, Karin. Karin, kamu buka pintu dong. Ada apa? Kamu kenapa sih? Tinggalin Karin sendirian, Karin gak apa-apa. Karin! Apa? Mbak Karin? Karin, buka pintunya, Karin. Karin, buka pintunya, Karin. Karin, kamu bertahan, Karin. Karin, kamu bertahan, Karin. Karin, aku ketenjo. Gitu aja gak bisa buka. Iya, Pak. Ayo dong, Cepet. Cari pintunya, Pak. Cari pintunya, Pak. Iya, Pak. Ini mau, Cepet. Cari. Cari. Cari jawab, Pak. Karin. Karin. Karin jawab, Pak. Karin. Bagaimana keadaan anak saya, dok? Bapak tenang saja. Kondisi putri bapak sudah membaik. Dan sekarang tengah beristirahat. Begitu juga dengan calon cucu bapak. Untung masih bisa diselamatkan. Masa dokter. Anak saya... Iya. Putri bapak sedang hamil. Masalah besar kayak gini, kamu gak bilang sama papa. Kamu tahu apa akibatnya dari hamil di luar nikah? Iya, iya, Pak. Aku tahu kok. Yang aku mau juga menggugurkan kandungan ini. Karin, kamu ngomong apa? Kamu mau gugurin. Gila kamu, ya. Kamu mau nama dosa. Bunduh kandungan kamu. Papa gak setuju. Bagaimanapun juga dia calon cucu, Papa. Tapi, Pak. Ini semua demi karir aku. Aku gak mau karir aku hancur. Lagipula ini demi nama baik keluarga kita kok. Karir, karir. Itu aja yang ada di otak kamu. Laki-laki kalau kamu bicara karir, harusnya dari awal kamu tahu apa akibat dari hubungan bebas kamu. Sekarang bilang sama Papa. Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Karir! Kenapa kamu diem? Bilang sama Papa. Siapa laki-laki itu? Pa, percuma, Pa. Dia tuh gak bakalan mau tanggung jawab. Dia gak mau tanggung jawab. Kurang aja, betul dia. Oke. Oke, kalau dia tidak mau tanggung jawab, Papa akan nikahin kamu sama anak teman Papa. Nah, ini dia. Ini. Renkalkan anak saya. Karir. Cocok banget ya, Pa. Apalagi aku jadi manto ya. Karir, kamu kenapa? Masuk angin. Enggak, Tante. Saya lagi hamil muda. Maaf, Pak Proto. Ada urusan penting yang harus kami selesaikan. Kami permisi. Ayo. Ayo. Sekarang, Tante. Sekarang, Tante. Bagaimana dia rencana? Aku jodohan tidak berikanan. Pak Iskara jangan buang dulu, Pak. Pak Iskara. Karir. Kamu, kamu gila ya? Kamu benar-benar ingin seluruh dunia tahu kalau kamu hamil di luar nikah. Karir gak peduli, Pak. Yang penting Karir gak menikah. Karena kehadiran bahi ini hanya akan mengganggu pekerjaan Karir, Pak. Kamu? Kamu benar-benar gila, Pak Iskara. Dengar, Pak. Sampai kapan Papa tidak akan membiarkan kamu menggunggurkan kegungan kamu. Papa akan terus mencari laki-laki yang mau menikah sama kamu, meskipun itu berarti Papa kehilangan harta Papa. Dan Karir akan terus bilang ke mereka, Pak, kalau orang ini hamil. Sekarang gini aja ya, Pak, ya. Mana ada sih laki-laki yang mau menikah dengan perempuan yang hamilnya dengan orang lain. Bapak tahu siapa orangnya yang mau menikah sama kamu. Tante. Tejo akan menikah sama kamu. Enggak, Pak. Enggak! Karir gak mau! Karir gak mau menikah dengan dia, dia itu cuma seorang sopir! Kamu harus mau! Ini sudah keputusan, Papa. Tantejo akan Papa jadikan manajer di salah satu perusahaan Papa. Jadi tidak ada alasan untuk kamu menolong. Berarti kamu! Saya terima nikahnya dan kawinnya Karir Biti Broto Suseno dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah! Alhamdulillahirrobin alamin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menikah aja. Tapi bagi gue, selamanya lo itu bukan siapa-siapa. Yang mau lo jadi suami gue kan bukan gue, tapi bokap gue. Jadi jangan pernah lo punya fikiran lo bisa nyentuh gue, ataupun lo ngaku ke orang-orang kalau lo itu suami gue. Yang tahu kita suami istri, itu cuma bokap gue. Paham lo! Tidur di lantai! Tidur di lantai! Nih! Tidur di lantai! Tidur di lantai! Alhamdulillah ibu anaknya sudah lahir Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Selamat ya bu, bayi ibu perempuan Cantik seperti ibunya Ibu sudah mulai bisa menyusuinya Iya mbak Karin, bayinya pasti sudah haus, bisa disusuin sekarang, kasihan Karin, kamu ini denger apa enggak sih, ayo cepet ambil bayinya terus susuin dia, nanti dia kausang Dia tuh kan bisa minum susu kaleng pak Astagfirullahaladz Kamu ini ngomong apa sih, kamu sekarang ibu yang tanggung jawab ibu adalah nyusuin anaknya Ayo sus, kasih bayinya Ihh Astagfirullahaladz Papa tuh bersik ya Sus, mendingan sekarang suster bayi bayinya keluar deh sus Saya pusing Istirahat Oke sus, bawa ke ruangannya, kasih susu botol, tolong ya Baik pak Baik pak Pak Mungkin mbak Karin butuh waktu untuk istirahat Kita keluar dulu sebentar, ayo Sikap Karin itu udah keliwatan Walaupun dia nggak mau menginginkan bayi itu, tapi dia nggak boleh kayak gitu dong ya Dia kan tetap ibu kandung dari bayi itu Nggak bisa dia peduli dan terkeser kayak gitu Menurut aku sih, sepertinya mbak Karin cuma butuh waktu aja Ya, ya kita sabar dulu Aku yakin kau Nanti kalau anaknya sudah gede Masih mungkin akan berubah Dia pasti akan lulus Yaudah, kita lihat bayinya ya Itu nggak akan terjadi Karena sampai kapanipun aku nggak akan pernah lulus dan nggak akan pernah mau nurus bagi ini Kita manusia Takkan bisa Sempurna Tanpa dia Sang kuasa Sang pencipta Hidayah Hidayah Sang kuasa Ada Untuk kita Hidayah yang Membuka Mata Hati kita Hidayah Sang pencipta Sang pencipta Yang mengubah kita Hidayah Sang kuasa Ada Untuk kita Mama Mama kemana? Mama nggak boleh pergi Lepasin tangan kamu dari kaki saya Nggak mau Kalau aku lepasin Mama pasti pergi Terus yang ngantriin aku sekolah siapa? Niiiih Aku tuh mau berangkat syuting tau nggak sih? Sekarang lepasin tangan kamu dari kaki saya Oh Kamu minta dijewer Hah? Sakit Ma Minta dijewer kamu ya? Sakit Bandel sih kamu Mau dijewer sampe putus Sekarang kamu dengerin baik-baik ya Saya ini bukan mama kamu Dan kamu juga bukan anak saya Dari dulu sampe sekarang Saya cuma peduli satu jadi artis Ngerti kamu? Ayu Ayu kamu nggak apa-apa? Bapak Aku bukan anak mama ya Mama nggak pernah sayang sama aku Ayu 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 itu nggak bener Ayu anak mama Mama ngomong kayak gitu mungkin karena mama buru-buru mau berangkat kerja Ya? Kamu nggak usah pikirin ya sayang ya Mama sayang sama Ayu 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 Tunggu dulu Sikap apa itu tadi? Itu sikap seorang ibu terhadap anaknya Ayu Ayu kamu minta masuk sama Ayu Kamu itu udah terlalu banyak menyakiti dia Ini bukan urusan papa Jadi papa nggak perlu ikut campur Kamu tuh Dulu boleh pak Aku ngalah dan mengikuti semua kata-kata papa Tapi sekarang udah nggak bisa pak Dulu papa nyuruh aku untuk menikah dengan Tejo Oke aku lakuin Sampai pada akhirnya aku harus melahirkan bayi itu Tapi sekarang ya pak Sekarang papa nggak bisa perintah aku lagi Ataupun larang-larang aku lagi Aku mau melanjutkan karir keatisan aku yang dulu sempat terhenti Jadi papa dengar baik-baik sekarang ini Ini hidup aku pak Begitu juga apa yang akan aku lakukan dengan anak itu Jadi papa nggak perlu ikut campur Keringkan Pak Pak Astagfirullahaladzim Pak 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 Bagaimana tanggapan Anda setelah Anda berhasil masuk nominasi artis terbaik tahun ini? Ya tentunya saya sangat bersyukur ya bisa masuk menjadi nominasi artis terbaik tahun ini. Saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Adrian. Adrian itu adalah manajer saya. Itu kan Mbak Karin artis idol aku. Aku juga suka sama dia. Dia sangat cantik. Aku berharap punya mama seperti dia. Ece kan mama aku. Mama kamu. Itu mama kamu ayo. Saya dengar berita bahwa Mbak Karin ini sudah punya anak apa itu benar? Saya ini masih single belum menikah. Gimana mungkin saya bisa punya anak? Jangan. Sekali lagi saya tegasin ya. Saya disinggal dan belum punya anak. Itu mungkin cuma gosip-gosip orang yang gak suka sama saya. Yang minta maaf. Dan sampai saapkan minta maaf. Ayu.. Kamu bohong ya? Ayu.. Enggak. Aku gak bohong. Itu benar mataku. Kamu bohong ya? Iya kamu bohong ayu! Ayu.. Ayu bohong! Ayu malu. Dibilang tukang bohong sama temen-temen. Ayu kan ngeliat tukang bohong, ayo bener-bener memakan. Ayu, ayu memang anak mama. Iya. Ayu, ayu itu bener anaknya mama Karin. Ayu gak usah ragu-ragu ya. Tapi kenapa mama bilang gak punya anak? Ayu bayang ketemu mama sekarang. Ayu bayang ketemu mama. Jangan, jangan sekarang ya. Mama lagi sibuk kerja. Nanti kalau kita kesana malah mengganggu. Terus Ayu dimarahin. Ya ayu papa bener. Nanti Ayu nanya mama langsung kalau mama udah di rumah. Supaya mama gak marah, ya. Ayu. 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 Di scene ini kamu harus main bagus. Ya. Karena di scene inilah itu intinya semuanya. Ya. Scene ini sangat penting sekali. Oke. Jadi emosi kamu itu harus meledak. Meluap-meluap ya? Ya. Betul. Oke bisa tegak ya. Kamu udah apa semuanya? Udah udah. Oke. Langsung tegak. Oke. Oke semuanya langsung tegak ya. Oke. Ayu. Ayu. Ayu sayang. Ini sudah malam. Besok harus sekolah pagi. Yuk. Kita bawa bawa. Ayu. Ayu. Ayu sayang. Ayu. Gak usah tungguin mama. Mama kan masih syutingnya. Belum selesai. Ayu. Nanti juga pulangnya paling pagi ya. Enggak. Ayu mau tunggu disini aja. Bila mama pulang. Ayu mau denger apa kata mama. Biar ayu mau diketahuin temen-temen. Biar gak ditunduh pembohong. Ayu. Mama pasti punya alesan kenapa dia ngomong kayak gitu di depan wartawan. Gini. Nanti biar papa aja yang bilang ke temen-temen Ayu. Kalau Ayu ini bukan anaknya pembohong. Tapi sekarang kita bobo. Ayu. Pokoknya Ayu mau denger sendiri. Apa alasan mama. Hiu. Benji. Ayu. Bellach. Ja. Cho remember. Silahkan turun. Yaudah, aku pulang ya. Yaudah, aku juga langsung pulang ya. Yaudah, liat ya. Oke, iya. Bye. Mama? Mama, kenapa Mama bilang di TV gak punya anak? Kak Mama punya Ayu. Ayo dong, Mama jawab. Mama jawab, apa alasannya? Kamu mau tau alasannya kenapa? Karena saya tuh gak pernah anggap kamu tuh anak saya. Kamu tuh cuman anak pembawa sial, tau gak? Dan dari awal, dari awal dari kandungan, saya tuh sudah mau menggugurkan kamu. Jangan terusin kata-kata itu lagi, Mbak. Tolong. Kenapa kamu tutupin kupinya? Buka aja kupinya, buka aja. Jangan, Mbak. Tolong. Biar aja, biar dia dengar kenapa alasan saya membencinya. Mbak, Mbak. Tolong kasihan sama Ayu. Dia gak bersalah. Kalau Mbak, Arin mau marah-marah kemarin sama saya. Tapi jangan sama Ayu. Dia tuh cuman bisa merusak karir keartisan saya, tau gak? Saya gak akan biarin Mbak ngelanggu diri. Angkat dong, angkat dong. Angkat dong, angkat. Bapak, aku tinggalkan aku ditutup. Aku kan mau dengar alasan Mama. Kamu bisa dengerinnya besok. Sekarang kita tidur. Ayo, kita ke kamar yuk. Halo? Kamu apa-apaan sih pake emosi segala? Tahan dong emosi kamu. Ingat ya, ini adalah saat-saat yang menentukan untuk karir kamu, Karin. Jangan sampai dirusak cuma gara-gara anak itu. Anak itu bisa aja kan keceplosan? Iya kan? Bilang kalau kamu itu ibu kandungnya sendiri. Makanya mulai sekarang, tolong kamu baik-baikin dia, deketin dia. Jangan sampai keceplosan. Oke? Iya, iya. Coba bilang aku gak punya ibu. Aku punya kok. Hidayah yang kuasa ada untuk kita. Bapan ya, Pak? Mama nemenin Ayu tidur. Ayu pengen sekali temenin Mama. Dibacain salawat kayak Papa tadi. Kamu bosen ya? Papa temenin Bobo. Mama! Kamu apa-apaan sih pakai emosi segala? Tahan dong emosi kamu. Ingat ya, ini adalah saat-saat yang menentukan untuk karir kamu, Karin. Jangan sampai dirusak cuma gara-gara anak itu. Sayang. Mama tuh bilang kayak gitu bukannya Mama gak sayang sama Ayu. Tapi itu semua karena tuntutan pekerjaan Mama sebagai artis, sayang. Jadi Mama minta tolongnya sama kamu ya? Kamu jangan bilang sama temen-temen kamu kalau Mama ini namanya kamu. Tapi, Ma... Ayu sayangkan sama Mama, kan? Iya, Ma. Ayu gak mau dong liat Mama sedih. Gak mau liat Mama kehilangan pekerjaannya Mama. Nah, kalau Ayu sayang, pasti Ayu nurut sama Mama. Ayu gak akan bilang siapa-siapa kalau Ayu itu anak Mama. Pintar. Bener ya, sayang ya? Ayu sayang banget sama Mama. Mama juga sayang kok sama Ayu. Yaudah, sayang sekarang kamu bobo ya? Mama juga mau tidur. Antuk. Nah, Ayu boleh minta sesuatu gak? Ayu mau malam ini Mama temenin Ayu tidur. Mau kan, Ma, ya? Mau ya, Ma? Anggap aja itu hadiah. Untuk Ayu yang udah ngebantuin kamu untuk nyemunyi hal itu. Yaudah, yuk. Ayo, Ma. Ayo, siap, sayang. Gak apa-apa, sayang. Yang penting, Malam ini kamu ditemenin Mama, bobo. Ayu senang. Akhirnya Mama bisa nemenin Ayu, bobo. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, ibu. Adalah siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan puisinya untuk ibunya. Ayo siapa? Ayo siapa? Ayo siapa? Ayo, ayo sini, maju. Sekarang, ayo baca puisinya ya. Ibu, jasamu pada aku gak akan kulupakan. Kok kandung aku sama sembilan bulan. Bohong, ayo kan aku gak punya ibu. Siapa bilang aku gak punya ibu? Aku punya kok. Kalau punya mana? Kok gak pernah kesini jemut kamu? Kemarin juga kamu ngaku-ngaku Tante Karin itu ibunya kamu. Artinya kamu gak punya ibu. Enggak, gak benar. Ibu keemang gak pernah kesini. Karena... Tuhan, Ayu bohong. Ayu bohong. Ayu bohong. Ayu bohong. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah, sudah. Berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Kalian tidak boleh mengejek Ayu. Ibu tidak pernah mengajarkan kalian seperti itu. Ayu. Sini. Ayu, kamu kenapa, nak? Kok kamu nangis? Kenapa? Tentu, Ayu, Pak. Ayu diketahui sama mereka. Mana Ayu gak punya ibu. Ayu, sayang. Dengerin, Papa. Ayu bukannya gak punya ibu. Cuma, mamanya Ayu beda sama mama temen-temennya Ayu. Makanya Ayu gak bisa panggil mama di depan temen-temen Ayu. Sudah, gak usah sedih ya. Kan bisa panggil mama di rumah. Sekarang kita pulang. Oh, ayuh. Mako cari na'ku dong, Ma? Ma, liat ini rambut aku lantakan. Ma, aku cerain dong, Ma. Ma, aku cerain aku, Ma. Ma, aku cerain aku, Ma. Ma... Ah! Kamu gak apa-apa, Kam? Oke, nanya lagi ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini semua tuh gara-gara kamu, tau gak? Kamu kalau coba kalau kamu gak teriak-teriak, gak pegang-pegang Mama. Gak mungkin gara-gara kaki Mama kena. Ma, maaf, Ma. Aku aseng aja. Ma, maaf, maaf. Aku pengen dikuncirin, Ma, kaya temen aku, Ma. Kamu gak liat Mama lagi ngapain? Mama itu lagi baca skrip, besok Mama harus syuting. Pergi deh, Sara-sara. Pergi! Ayu, Papa bisa kok kuncirin kamu? Sini sama Papa. Ini lagi ngapain dua liat-liatan. Lanjutin! Ma, bingung apa Mama? Mama itu mau pergi ke acara pesta penghargaan artis baik tahun ini. Tapi Ma, ayu mau ngajakin sholat bareng sama Mama. Mama gak bisa. Mama ada acara. Mama sholat aja sendiri. Tapi Ma, Mama masih inget kan besok aku ulang tahun. Ya Allah, besok ayu ulang tahun. Ayu gak minta apa-apa, ya Allah. Ayu cuma mau Mama sayang sama Ayu. Itu aja, ya Allah. Kabulin permintaan Ayu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Menanggila. Akhiranya gue. Aduh. Baik. Ayu. Yadalah itu wspól? бли10. try 00. Mama kasihan, pasti mama capek, aku sayang sama mama. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ayo doa dulu. Terima kasih ya Allah. Nekasih Ayu umur yang panjang. Dan keluarga yang sayang sama Ayu. Amin. Pinter dah. Oke sekarang dia beli lainnya. Ayo lagi, lagi. Lagi, lagi. Satu lagi, satu lagi. Ayu akan kakek belikan kado. Apa aja yang Ayu suka? Ayu bilang. Nanti kakek pasti beli. Kenapa? Ayu kok. Diam aja. Kamu gak mau kado dari kakek ini? Ayu gak mau apa-apa kok kek. Ayu cuma maunya mama nemenin Ayu jalan-jalan. Hah? Apa kamu bilang? Nanti kalo wartawan liat gimana. Mbak Karin. Kalo bisa tolong dikabulin permintaan Ayu kali ini aja, Mbak. Ini kan ulang tahunnya. Ya hari ini juga Mbak Karin kan libur. Gak kerja kan? Iya Karin. Anggap aja ini kado buat Ayu. Kan sudah enam tahun kamu gak pernah kasih dia kado. Iya iya mama temenin. Yeay makasih ma. Kamu nih. Bikin urusan aja. Lain kali kamu gak usah minta mama anak-anak kayak gini ya. Bikin repot aja. Nanti kalo udah yang liat kan bahaya. Iya. Lihat nih. Gara-gara permintaan konyol anak itu. Sekarang semuanya jadi berantakan kan? Coba kalo dari awal saya gak ngikutin apa maunya dia. Pasti pemerintahan seperti itu juga gak bakalan ada. Heh. Kamu. Khusus buat kamu. Mulai sekarang saya gak akan pernah ngajak kamu jalan lagi. Mak. Nanti aku jalan lagi. Apa yang aku lakukan itu mak. Ayu tahu. Ayu tahu. Ayu tahu. Ayu minta maaf. Ayu minta maaf mak. Ayu jadi. Nih, gak akan bikin susah mama. Apa kamu bilang? Kamu gak akan bikin saya susah lagi. Hah? Kamu tuh anak pembahasial, tau gak? Jadi sampai kapanpun, tetap bbahasial buat saya, bawa masalah buat saya. Cukup, Arie. Kamu gak pantas bicara seperti itu. Memang itu kenyataannya kok? Harusnya dari awal ya, saya itu menggugurkan dia. Hentikan! Kamu cuma bisa menyakit perasaan anak kandung kamu sendiri. Ya biarin aja! Emang dia ini menghancur karir saya? Kamu, biar kamu merasakan gimana sakitnya? Gimana gak enaknya jadi saya? Jangan mencik ayo, maaah. Ayu sayang mama. Ayu sayang sama mama. Lepasin gak? Lepasin! Enggak. Lepasin! Enggak, maaah. Bener-bener bandel kamu ya. Bener-bener cari masalah kamu ya sama saya ya. Lepasin! Enggak. Lepasin! Enggak. Enggak! Enggak. Enggak apa-apa. Kamu denger baik-baik. Kalau sampai karir saya hancur gara-gara berita ini, saya gak akan pernah mau lagi ya kenal sama kamu. Ngerti kamu? Mama! Ayo! Mama jangan tinggalkan ayo, ayo Ma! Ma! Udah jangan dikejar Mama ya. Kamu disini aja sama Papa. Ma! Ayu mau kejar Mama, Papa! Ayu mau, Papa! Ayu gak mau hilangin Mama! Kau29 Ayu! Siapa anak sini Mas? Ya? Siapa anak itu Mas? Ya, ya, ya. Apakah hubungan anak tersebut dengan Pak Karin? Iya, ya. Apakah hubungan dia adalah anak kandung Pak Karin, ya sampai ini ditutupi keberadaannya? Apakah hubungan dia dengan anak Pak Karin? Semuanya tenang ya, semuanya tenang ya. Jadi anak yang ada dalam foto itu, itu bukan anak saya. Lalu anak siapa mbak? Saya itu kan baik sama semua orang. Jadi anak pembantu pun juga saya asuh. Kamu jangan sedih lagi ya. Oh itu betul bukan anaknya Pak Karin? Lalu anak siapa? Eh, itu anak nyatik. Mas, mas. Mohon maaf, jangan dikaku. Tolok, tolong. Tolong jawab pertanyaan kami ya. Aku benar, kamu bukan anak kandungnya Pak Karin. Nah jawab ya Pak Karin. Nanti itu, bukan mama aku. Aku cuma anak pembantu di sini. Tuh, kelewatan kamu ya. Kamu udah bikin Papa malu tau. Tegak-tegaknya kamu bilang ayo anak kandung kamu sendiri bagi anak pembantu. Dengar ya, mulai sekarang kamu jangan panggil Papa lagi. Hubungan ayah dan anak sudah putus. Apa malu punya anak seperti kamu? Bagus, Pak. Bagus kalau itu yang Papa mau. Aku sudah udah capek, Pak. Aku tersiksa hidup di rumah ini, Pak. Tanpa bantuan Papa. Dengan bantuannya Adrian, aku masih bisa jadi seorang artis yang hebat dan terkenal, Pak. Tepunnya. Kau tetap! Dan ini הmpa tadi denganamba bu ударan dari Guru. Yang bilang, berayu jangan ada pembantu, tapi ayo sendiri yang bilang. Mama, Mama jangan pergi ya, Ma. Diam! Kain! Mama! Mama! Ayo! Ayo, jangan, 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 jangan. Mama jangan tinggalin, Ma. Mama jangan tinggalin, ayo, Ma. Kalau kamu nikah sama Karin, kamu gak akan ninggalin aku, kan? Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Mana sih kamu? Sinta, Sinta! Kamu tinggal ya? Ngapain kamu ke sini? Hah? Kalau sampai dia ngeliat kita berdua, dia bisa tau kalau kita ini berselingkuh gimana sih kamu? Iya sayang, aku tau. Aku kan kesini mau ketemu sama produser kamu. Mana coba produsernya? Mana? Kamu tuh dari dulu mau kenalin aku ke produser kamu, tapi gak jadi-jadi. Aku tuh pengen jadi artis kayak Karin. Iya, 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 iya. Aku tau, tapi tolong sabar dong. Nanti kalau udah tepat waktunya, aku pasti kenalin kamu kok sama produser aku. Ya, udah deh. Sekarang ingin kamu pulang. Ya, karena aku gak mau sampai Karin ngeliat kita berdua. Karena kalau sampai dia ngeliat kita, bisa batal pernikahan aku sama dia. Aku gagal mendapatkan hartanya. Iya, tapi kamu harus janji satu kali sama aku. Kalau kamu nikah sama Karin, kamu gak akan ninggalin aku, kan? Ya, enggak dong sayang. Kamu ninggalin kamu sih. Justru itu sebaliknya. Setelah aku mendapatkan hartanya Karin dan juga papanya. Aku janji sama kamu, ya. Aku akan ninggalin Karin. Dan setelah itu, aku akan menikahi kamu sayang. Janji? Ya, aku janji ya. Yaudah, sekarang makanya kamu pulang. Semoga bukan karena kamu gak mau sudah pulang ke Bini. Hei, tenang dong sayang. Sabar gak usah emosi kayak gitu. Ya, pokoknya aku janji setelah ini, kita akan mencari job yang banyak. Dan setelah itu, kita akan mendapatkan banyak uang. Dan setelah itu kita akan menikah, ya? Karena kamu tahu apa? Karena di hati aku itu cuma ada kemampuan saya. Om jahat bohong! Mama jangan mau nikah sama dia! Dia cuma membuat mama miskin! Ayo, jaga mulut kamu ya! Kamu jangan fitnah ya! Aku nggak fitnah, ma! Aku melihat om jahat ngomong sama cewek. Dia bilang cuma membuat hartanya mama. Abis nikah sama mama, dia ngambil harta mama. Karin, Karin, Karin! Karin, dengerin aku. Ini pasti hasutannya Tejo. Karena dia itu nggak setuju dengan rencana kita menikah, Karin. Eh, kamu sama papa kamu itu sama aja ya? Kerja aja cuma bisa bikin mama marah. Enggak, ma! Aku nggak bohong! Om jahat yang bohong, ma! Sampai kayaknya sama aku, ma! Karin! Ayu, ayu! Kamu! Turuh akak benar kamu sama anak kamu! Dengar kamu ya, sampai terjadi sesuatu sama Ayu! Papa akan berjalan keras sama kamu! Tujuk, bawah ke dalam! Akak betul kamu! Dahulu, aku tak부터 coba aku nakit. Kuah kamu Murata! Asa aku nakit. Aku nakit. Tapu dalam. Kata-kata di dalam. Kita lakukan CT scan. Kamu kenapa sih? Mau narmandir? Mikirin Ayu. Biasa juga gak segitunya mikirin Ayu. Karin, aku ini bukan mikirin Ayu. Tapi aku mikirin kamu tau gak? Kamu gak lihat apa? Tadi bapak kamu marah besar sama kamu sampai nampar kamu. Karin, coba deh kamu bayangin. Gimana kalau sampai papa kamu itu mencobret kamu dari keluarganya? Gimana coba? Ya kan masih ada kamu. Kau kita juga masih bisa kerja kan cari duit sendiri. Yaudah, aku mau ke dalam dulu ya. Tentu lobat muka. Tidak bisa kita hidup. Tidak bisa. 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 Terus bisa lu apa? Apa? Lu denger ya? Mungkin lu dan juga Ayu Itu tau kalau gue cuma manfaatin Karin Tapi selama Karin percaya sama gue Gue akan bebas menolotin Karin Dan juga bapaknya Karin Lu denger itu? Jadi? Jadi bener? Jadi bener kalau kamu itu? Kalian, aku bisa jelasin semua kalian Aku juga gak perlu Kamu tega ya Adrian ya? Kamu tuh tega! Aku udah cinta sama kamu Aku udah tulus sayang sama kamu Tapi balasan kamu cuma kayak gini Mulai sekarang Kita putas! Dan aku akan tutup kamu Karena kamu udah menggelapkan semua uang-uang aku Jadi kamu mau melawan aku? Kamu mau melawan aku? Oke silahkan! Tapi denger ya Karin Jangan pernah salahin aku kalau semua orang tahu Kalau Ayu itu adalah anak kamu Karin Dan Citejo ini Dia itu bukan ayahnya Melainkan aku Karin! Aku! Apa? Jadi? Jadi kalian berdua gak bisa membejar kenaku? Eh kamu Kamu Karin Kamu dengerin aku baik-baik Kamu pikir Tanpa adanya aku Karin kamu bisa berkembang Hah? 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 Harap Karin Kalian! Aaaaaaah! Keluar! 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 Surah-surah! Surah-surah! Hidayah sang kuasa ada untuk kita Mancur kamu aja kamu tuh bener-bener coba Aku mencipa kamu Eh Tuhan Kenapa ini semua harus terjadi sama aku Itu semua terjadi karena kamu tidak pernah bersyukur Atau semua nikmat yang Allah berikan sama kamu Kamu lihat ke siriling kamu Allah sudah memberikan kamu suami yang setia Yang baik, yang soleh Dan bahkan dia mau membesarkan anak yang bukan anak kandungnya Allah juga sudah memberikan anugerah yang luar biasa indah Ayo Ayo itu anak kamu yang menyayangi kamu lebih dari apapun Karim Dia menyayangi kamu lebih dari papa, lebih dari Tejo Tapi apa sikap kamu sama dia? Kamu malah bambuji dia kan? Istighfar, istighfar Minta maaf sama Allah Dan mulai menyayangi Ayu Papa, Papa bilang aku harus menyayangi Ayu, Pak Justru karena Ayu aku jadi gak bisa menuntut Adrian, Pak Anak itu bener-bener kutukan buat aku Karim Karim, kau... Karim, jangan Kasian, Mama Ah, sebenernya Kamu memang anak yang berhati mereka Kamu mesti bela mamamu yang berhak sama kamu Kasihan itu Mama, Kek Mama dibohongin sama om jahat Aduh Kalian tuh kalau mau tagi seksi di luar, sana tempatnya bukan disini Capai mau seterahat Mama, Mama kenapa? Pusing ya? Belum makan ya? Aku bawain ya Gak usah, gak usah ayu, biar kakek suruh pembantu aja ya Gak apa-apa, Kek Biar Ayu aja Mama tunggu sini ya, Ayu ambilin dulu Dengar kamu ya, Karim Sampai kamu lukai Ayu sekali lagi, Papak Nah, kan? Jadi sakit sendiri kan? Makanya, jangan suka marah-marahin Karim Kamu yang bener-bener kelewat teman kamu ya Ah, ini anak-anak Mama, Mama Malet Ayuuu Mana makanan Mama? Kamu ambil makanan aja setahun Iya, Ma Sini Oh, pintar kamu ya Mama gak dikasih minuman Mau bikin Mama kesel Oh iya Ayu dulu, Pak Ayo Mbak Ayu kan anak kita, bukan pembantu Biar saya aja yang ambil air minum Biar ayu aja, Pak Mama mau nyuruh Ayu Ayu sendiri, Pak, yang mau Ayo Ayo ambil dulu ya, Ma Cari-cari Mbak Karim Saya mohon, Pak Kalau Mbak Karim punya kebencian sama Ayu, limpahkan ke saya Jangan ke dia Dia masih kecil Tejo, Tejo Mentang-mentang kamu diangkat sama Papa dari seorang supir menjadi seorang manajer terus kamu pikir kamu bisa ngatur saya Iya Saya tahu secara hukum kamu tuh memang suami saya, Tejo Tapi kamu gak punya hak sama sekali untuk ngatur-ngatur saya Karena di mata saya Kamu tuh cuma seorang supir Di sana pergi 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 Ayo Mana minumnya Mama Iya, Mas Bentar Sengaja kamu ya, mau basahin Mama ya Maaf, Mayu, gak sengaja, Ma Mana perempuan tadi hukum ya Sini, disangka kamu Sini Satunya mana Sakit, Ma Sakit Berani kamu ya Berani ya Sakit, Ma Apa? 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 Karim Sini, sini Karim Cok Gila kamu Karim Anak ini adalah titipan Allah Yang harus kita jaga dan kita sayang Bukan dipukul Alah, udah Enggak usah kamu ngajarin saya Mendingan kalian buruk sekarang keluar Keluar dari kamar saya Saya mau istirahat Kamu juga Saya mau istirahat Marika 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 Seja Marika Aduh. Mama, kakek. Ma. Apa lagi, Om? Kedinginan, Ma. Ya kalau kedinginan tinggal matiin aja se kamar kamu. Ingin banget, Ma. Ya kalau masih dingin kamu pake jaket yang tebel, habis itu pake selimut yang tebel matiin asli kamar kamu. Tapi boleh nggak, Ayu? Bobo sama Mama malam ini aja. Kamu tuh ngayel ya. Bisa juga minta apa-apa sama Papa kamu. Tapi Papa lagi pergi, Ma. Yaudah, kamu minta aja sama kakek kamu. Ayo pengen meluk Mama. Eh, Ayu. Mama ngeliat muka kamu aja udah males. Apalagi meluk kamu. Selama hidup Ayu, Ayu mau pernah diteluk Mama. Kamu tuh kalau minta sesuatu sama kakek kamu sana. Sekali aja, Ma. Ayu mohon, Ma. Aduh, kamu tuh malem-malem bikin pusing Mama. Yaudah, keluar, keluar. Ah, keluar, keluar, keluar. Sari-sari. Ma, buka Ma pintunya, Ma. Ma, beluk Ayu, Ma. Aduh, keluar, 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 keluar. Aduh, keluar, keluar, keluar. Asti.. Alhamdulillah.. Panas kamu sudah turun. Sampai jumpa. Ayo bangunak. Kita surat subuh berjamaah. Ayo, ayo sayang bangunak. Astaghfirullahaladzim. Padahal kamu tinggi hati, nak. Pa! Pa! Ada apa, Tijo? Pa, padahal si Ayu tinggi lagi, Pa. Astaghfirullah. Ayo, ayo, ayo. Aku bakal masakit. Maaf, 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 maaf. Maaf, maaf, maaf. Tadi ada perubahan karakter. Katanya peran mbak diganti sama pemain lain. Apa? Diganti? Diganti sama siapa? Sinta yang akan menggantikan peran kamu. Seorang artis muda dan juga sekaligus pacar baru aku. Kurang ajar kamu, Adrian. Kamu tuh udah main curang. Seharusnya kamu itu sadar ya. Kalau kamu itu, kamu itu udah tua, udah keriput, dan udah sepantesnya ya. Kamu itu digantikan oleh artis yang lebih muda seperti pacar aku ini. Udah lah, kamu itu emang udah gak cocok tau gak di depan layar. Kamu itu cocoknya ya jadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan juga mengurus. Anak kita. Anak kita. Ya Tuhan. Tuhan apa hidup aku disakiti loh orang-orang yang aku cintain, Tuhan. Syukurlah kamu gak apa-apa sayang. Aku gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting kamu selamat. Kalau perlu ibu akan mengorbankan nyawa ibu demi kamu sayang. Ayo. Ya ampun. Y errors, Agriskan naar닥 8 ular. Maksim mames on a.. Mama janji struggles with you. Malu bakalan peluk kamu selama apapun yang kau mau. Yalah mau berdoa untuk cucu hamba yang sedang sakit, rumah sakit, ya Allah. Amin. Kasihan dia, ya Allah. Semuhkan dia, ya Allah. Semoga dia bisa berkumpul kembali bersama kami, ya Allah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bagaimana keadaan anak saya, dok? Ya, bagaimana, dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkendak lain. Terima kasih telah menonton. Siapa yang meninggal? Mas, siapa yang meninggal? Mas, siapa yang meninggal? Mas, siapa yang meninggal? Mas, siapa yang meninggal? Tejo, siapa yang meninggal? Tejo, kenapa kamu diem aja? Coba kasih tau aku siapa yang meninggal? Ini, ini, ini ada apa? Tejo, ayo mana, tejo? Papa mana? Kenapa kamu diem aja kasih tau kau? Ayu mana? Papa di mana? Aku mau minta maaf sama Ayu, Tejo. Kamu bener selama ini. Aku ini ibu yang jahat, ibu yang durahkan. Aku minta maaf sama Ayu. Kalau kasih tau aku, Tejo, Ayu ada di mana? Semalam, dia kedinginan. Aku gak bisa belok dia. Aku belok dia, Tejo. Kalau kasih tau aku, Ayu ada di mana? Kamu jangan diam aja, Tejo! Karin. Ayu ada di sini. Papu. Papu. Kenapa ayo ditutupin gitu, Pap? Papu. Por Tobak ayo. Tidak ada apa-apa. selamat menikmati selamat menikmati kamu belum pernah pelukti ya kan sekarang peluk mayat anak kamu dia meninggal dari pagi karena ada otot ayo ayo maafin mama sayang maafin mama yang udah jahat udah kejam sama kamu sayang maafin mama mama sayang sama kamu dah tadi malam kamu kedinginan mama gak bisa peluk kamu mama minta maaf sama kamu sayang mama sayang sama kamu ayo maafin mama maafin mama mama bakalan peluk kamu cium kamu selama apapun yang kamu mau sayang tapi jangan dinyalin mama mama sayang sama kamu mama sayang karin ikhlaskan ayo lepaskan dia lepaskan ayo karin gak dia juga bisa aku ini mama yang jahat yang kau tahu diri aku selalu menyiksa dia dia gak dapat kasih sayang dari aku aku paham maafin mama sayang karin karin dia harus dimandikan karin sesudah itu dia harus demangkapan biar dimandikan mbak boleh gak aku aja yang mandi ini ya pak karena semenjak dia kecil aku gak pernah mandi ini ya pak aku aku le helemaal AKBA aku boleh aku kau gaklah aku aku dibang capturing aku maki aku 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 quarterback aku aku Bapak gak pernah menyayangi kamu. Gak pernah mencium kamu. Apalagi memandikan kamu. Memamin mama, mama udah jahat sama kamu. Mama nuraga sama kamu. Kamu tetap yang baik. Saya sayang sama mama. Tapi mama jahatin kamu terus-terusan, nak. Ya Tuhan. Tolong kau memberikan aku kesempatan kedua. Aku pasti gak akan menyanyiakan adaku. Maafin aku Tuhan. Karit, sekarang waktunya Ayu untuk dimandikan. Enggak Tejo, aku masih mau peluk anakku dulu. Harus sampai kapan? Kasian Ayu. Enggak, aku masih mau di sini. Ya udah kita paksa ya. Tuhan. 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 Kamu gak pernah peluk, gak pernah cium kamu, nak. Maafin Mama sayangmu. Maafin Mama. Sekarang Mama pengen peluk, pengen cium kamu, ayo. Jangan tinggalin Mama. Maafin Mama. Karim, udah Karim. Udah ikhlasin, ikhlasin ke pergi anak ayo. Gila, pergi. Iya, mbak. Ayo kita peluk sekarang, mbak. Enggak, mbak. Kesian, ayo. Kesian anak aku disini-sendirian, mbak. Aku mau temuin anak beluku, mbak. Selama di hidup aku udah jahat, aku udah kejamu, mbak. Maafin Mama sayang. Terakhir kali kami 60 minit cium, aku gak bisa. Maafin Mama pacar, kamu belum sama. Mama mau cium kamu, sayang. Jangan tinggalin Mama, yaa. Mama sayang sama kamu. Tapi Mama. Kamu meninjad. Kamu meninjad. Kamu meninjad. Kamu meninjad. Kamu meninjad. Jangan tinggalin Mama. Stanford. Aku tidak berpess... Keju. Seầu jarta. Kamu meninjad. Takkan pernah jauh... Untuk kita... complètement... rik... Kita manusia takkan bisa sempurna Tanpa dia sang kuasa, sang pencipta segalanya Hidayah sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah sang pencipta yang membuka kita